Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala habibina syafiina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa Net Jogja yang berbahagia Gimana semua sehat? Semoga kesehatan senantiasa bisa kita jaga Sehingga ibadah pelaksanaan di bulan Ramadan ini semakin baik dan semakin maksimal Amin Kita masih berbicara tentang ibadah yang terkait di bulan Ramadan Kini kita buka pertanyaan berikut Selamat pagi Ustaz Halo nama saya Muhammad Yasin Saya mau tanya nih Sulat sunah apa yang paling diprioritaskan saat bulan suci Ramadan? Mohon pencerahannya ya Ustaz Terima kasih Ya di dalam bulan Ramadan selain solat wajib yang lima waktu Solat sunah yang perlu kita prioritaskan adalah solatul tarawih Solat sunat yang khusus memang dianjurkan oleh Rasulullah kita lakukan di bulan Ramadan Yang itu tidak pernah ada di luar bulan Ramadan Bahkan Rasulullah s.a.w. memberikan garansi Barang siapa orang yang menegakkan kiam Ramadan Yaitu solat tarawih atas dasar iman kepada Allah Bahwa solat ini memang diperintahkan oleh Allah Dan punya keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Bukan karena tetangga Bukan karena teman Bukan karena mertua Atau yang lain Apa kata Rasulullah? Dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Luar biasa Oleh karena itu pemirsa Net Jogja yang berbahagia Sesibuk apapun kita Usahakan solat tarawih itu tidak kita tinggalkan Kenapa? Karena kehebatan solat tarawih Sebenarnya Rasulullah sampaikan tadi Bisa menghapus dosa kita Tentu sahabat Net Jogja juga banyak dosa kan? Sama dengan saya Sebagai seorang Ustaz Juga banyak dosa Ternyata dengan solat tarawih yang rajin kita jagai Itu bisa menjadi penghapusan dosa kita Setuatu yang sangat luar biasa Yang Allah berikan melalui Rasulnya Lalu ada orang yang bertanya begini Ustaz nih kadang-kadang solat tarawih saya bolong Karena kegiatan Karena ada aktivitas Ya saya kira bisa dimanajelah Kalau tahu kita tidak bisa berjamaah di medjid solat tarawih kita Bisa kita lakukan di rumah Mungkin berjamaah dengan keluarga Kalau terpaksa tidak bisa berjamaah Solat tarawih boleh kita lakukan dengan sendirian Tetapi yang penting Kita jagai solat tarawih itu dengan baik Lalu kadang ada yang tanya begini Para pemirsa Ustaz itu kok ada solat tarawih Tapi kok ngebut itu gimana itu? Ya saya kira kalau ada kasus Dimana ada orang solat tarawih Dengan cara yang ngebut Kita jangan ikut-ikutan Kenapa? Karena solat tarawih itu meskipun sunnah Solat itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhan Solat itu adalah sebuah perjumpaan Sebuah persambungan seorang hamba dengan Tuhan Karena itu di dalam pelaksanaannya pun Tidak boleh kemudian hanya sekedarnya Mungkin pemirsa Net Jogja ada yang masih ingat Maaf bukan kita menjelekkan kelompok lain Pernah dimuat di dalam satu media Ada pelaksanaan solat tarawih Dalam malam itu Dilaksanakan hanya 8 menit Sangat cepat Seperti orang ngejar setoran 8 menit kita bisa bayangkan hanya 8 menit itu Itu dari aspek fikih Tidak ada tumak ninahnya Padahal di dalam ajaran kita Tumak ninah itu adalah Ruknun min arkanis sholah Tumak ninah jeda di dalam gerakan Ketika rukuk Ketika iktidal Ketika sujud Itu rukun Tidak boleh ditinggalkan Sehingga kalau solat sunat Meskipun tarawih itu ngebut Meskipun itu sunah hukumnya Solatnya itu Tetap bisa menjadikan batal Solat tarawihnya itu Saya teringat dengan Rasulullah S.A.W Satu hari Rasulullah berada di satu masjid Lalu ada orang datang masuk masjid Lalu orang itu solat sunat dua rokaat Bukan solat wajib Solatnya dengan tempo yang cepat Rukuknya, sujudnya, iktidalnya, bacaannya cepat Apa kata Rasulullah? Irji' fasolli fa'inna kalam tusolli Ulangi solatmu Kamu tadi belum solat Lalu orang itu mengulangi lagi Sampai tiga kali Kalimat Rasulullah tetap sama Irji' fasolli fa'inna kalam tusolli Ulangi solatmu Kamu tadi belum solat Apalagi kita solat di bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan yang penuh dengan keberkahan Maka ibadah apapun Khususnya solat tarawih Harus kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya Apalagi solat ini adalah media yang paling efektif Seorang hamba Untuk senantiasa mendekat kepada Allah S.W.T Selanjutnya kita akan membahas solat witir Mari kita lihat penanyaan berikut ini Selamat pagi Ustaz Perkenalkan nama saya Tio Nah saya ingin menanyakan nih Setahu saya kan solat witir itu sebagai penutup solat malam Nah apakah setelah melakukan solat witir Bolehkah kita melakukan solat malam lainnya Mohon penjelasannya Ustaz Terima kasih Ya tentang solat witir Ini penting bagi kita semua Pemirsa Neb Jogja yang berbahagia Karena masih banyak orang yang ragu Apakah kalau saya sudah solat witir Kemudian gak boleh solat malam Solat witir ini kan sering kita lakukan Ketika malam Ramadan Itu dilakukan setelah solat tarwe Kalau kita di malam itu sudah solat witir Selesai solat tarwe Ketika kita nanti bangun malam Kita masih boleh juga untuk solat sunat yang lain Mungkin solat sunat tahajud Mungkin solat sunat hajat Mungkin solat taubat Atau bahkan mungkin solat sunat mutlak Yang tidak boleh adalah Ada witir dua kali Di dalam satu malam Jadi kalau sorenya setelah tarwe Kita sudah solat witir Maka nanti kalau kita bangun malam Kita silakan solat sunat yang lain Tetapi tidak perlu ditutup dengan witir Tetapi kalau ingin solat witir menjadi penutup Bagi solat-solat malam yang kita lakukan Maka selesai solat tarwe Kita tidak perlu ikut berjamaah Di dalam solat witir itu Mungkin kita kemudian mundur ke belakang Ketika berjamaah itu Lalu nanti pada saat kita makan sahur Bersamaan dengan itu setelahnya Kemudian solat malam Ya solat sunat apapun Baru solat witir menjadi penutup Dari solat-solat malam kita Jadi menurut saya Tidak benar karena orang sudah solat witir Di sore hari Kemudian tidak boleh untuk melakukan Solat sunat yang lain Artinya apa? Kesempatan untuk solat sunat Senantiasa masih ada Meskipun kita sudah solat witir Di sore harinya Saya kira ini Pemirsa Net TV yang berbahagia Semoga yang sedikit ini bermanfaat Menambah kawasan kita Dan puasa kita diterima oleh Allah SWT Wallahul muwafiq ila kwamitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!